Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel Jenci Konyu Di video sebelumnya aku sudah pernah coba bikin kulit risol yang lentur, tipis, dan anti sobek Nah di video kali ini aku akan coba buat ide jualan kekinian yang lagi viral banget se-antero Indonesia Apalagi kalau bukan risol mayo margo Eh tapi sebelum lanjut jangan lupa bagi yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jenci Konyu Cus langsung aja kita buat sama-sama ya Bahan pertama yang kita butuhkan tentunya yaitu kulit risol Untuk bahan-bahannya ini sudah aku buat ya sudah aku kasih tahu di video sebelumnya Selanjutnya ini kita akan siapkan untuk isian risolnya Yang pertama disini kita butuhkan yaitu telur rebus Selanjutnya aku disini sudah siapkan sosis ayam Nah kalian boleh ganti juga dengan sosis sapi Seterusnya disini aku punya smoke bib Nah disini aku menggunakan merek kanzler Nah ini enak banget loh Selanjutnya yang terakhir tentunya mayonize Disini aku menggunakan merek mamayo Oke lanjut sekarang kita akan potong sosis ini menjadi 6 bagian Seperti ini ya lakukan sampai selesai Dan kemudian disini dari satu betir telur ini Kita akan potong menjadi 6 bagian sama ya Seperti tadi sosis Ini lakukan juga sampai selesai Selanjutnya disini smoke bibnya kita akan bagi juga menjadi 6 bagian Seperti ini lakukan sampai selesai Nah ini dia bahan isiannya sudah selesai aku potong-potong Lanjut tinggal kita eksekusi Nah ini untuk perekatnya ya Aku bikin dari 1 sendok makan tepung terigu Dan dicampur dengan air secukupnya Lanjut kita ambil 1 lembar kulit trisol Kemudian kita masukkan kurang lebih 1 sendok makan mayonize Lalu kita ratakan dengan menggunakan spatula Selanjutnya kita ambil atau kita letakkan smoke bib Sosis Kemudian telur rebusnya Dan kita lipat seperti ini Untuk bagian ujungnya Kita akan kasih perkat yang tadi sudah kita buat Dari tepung terigu ditambah air Kemudian tinggal kita gulung ke arah depan Dan selesai Lakukan hal yang sama sampai semua bahan habis Nah setelah selesai seperti ini Kita akan siapkan larutan terigu Nah disini kalian boleh ganti dengan putih telur Tapi aku bikin yang lebih ekonomis ya Ini campuran dari terigu dan air secukupnya Selanjutnya kita juga punya tepung roti Nah secukupnya aja ya Lanjut kita masukkan risol mayonya ke dalam radutan terigu Kemudian kita pindahkan ke dalam tepung roti Dan kita baluri seluruh permukaan risolnya dengan tepung roti Nah seperti ini ya sobat kitchen Lakukan sampai selesai Nah jika sudah selesai Ini siap untuk kita goreng Siapkan minyak Tunggu sampai minyak benar-benar panas Kemudian kita goreng risol mayonya Sampai benar-benar matang Dan warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata Nah ini aku rasa sudah matang ya Lalu kita angkat dan tiriskan Mari kita coba potong ya Wow Hmm ini isianya benar-benar yummy banget ya Ini lihat mayonaisenya aja udah kelihatan banyak banget ya Dan aku rasakan juga ini rasanya enak Mantap pokoknya bakal bikin kalian ketagihan Gimana sobat kitchen mudah banget bukan Bikin risol mayo ala margo yang lagi viral itu Nah selamat mencobanya di rumah ya Semoga video kali ini bermanfaat Dan menginspirasi kalian semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah